Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ya Selamat malam ya teman-teman Oke ketemu lagi di channel kami di channel booking bangunan ya untuk video kali ini saya akan sedikit berbagi ya Hai cara membuat mal ini ya ini mal tiang relifnya ini baru tiang ya yang berbentuk skimpatnya dengan alur ya alur ini alurnya 33 buah ya kita secara teori aja cara bikinnya ya soalnya ada yang minta di bikin videonya ya cara membuat mal tiang ya Hai yang relif nih Hai kita saya akan berbagi bagaimana cara cara membuatnya cara mengukurnya ya cara membaginya bikin alurnya ini juga untuk bikin lubangnya ini ya Hai kalau biasanya saya bikin Hai sampai bikin ini nya ya pakai gergaji kecil itu tapi sekarang saya bikin cara menggambarnya ya teman-teman hai 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 ini ukurannya Hai panjangnya ini yang nyari ini udah jadi 30 cm jadi ini separuh tiang Hai dan ini apa nih ini untuk tempat dudukan realnya ya temen-temen jadi realnya enak gini ini dudukan real sini ya kanan kiri ya Hai jadi untuk tarikannya di sini hai 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 lalu bagaimana cara bikin alurnya ya Hai caranya begini ya teman-teman Hai ya ini kan 30 cm ya 30 cm panjangnya jadi kita bagi as bagi dua ya jadi 15 cm hai 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 ini 15 cm setengah setengahnya ya Hai terus kita bagi dua lagi teman-teman Hai jadi 15 bagi dua ketemunya Hai 7 cm setengah ya setengah nah 7 cm setengah Hai kitab cara membagi untuk lubangnya ya hai 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 biasanya kita bikin ininya 4 cm teman-teman ini 3 cm Hai ini 3 cm Hai jalannya 3 cm Hai dan untuk lubangnya ini karena ini Hai 30 cm jadi kita bikin 4 cm ya teman-teman nah 4 cm dan ini ini untuk Hai untuk sudutnya ya Hai biasanya sudah bentuk begini supaya enggak runcingnya jadi kelihatan cantik Hai untuk sudutnya ini kita bikin 2 cm ya ini 2 cm Hai ini juga 2 cm Hai untuk lingkaran tengahnya kita bikin Hai 1 cm setengah ya Hai jadi 1 cm tengah 1 cm tengah nih bikin aja bisa Hai ini pakai Hai ini pakai pralon juga bisa untuk bikin lubangnya nih nah kalau ini pakai gelas atau pakai yang sedang berdaya bulat bisa ya sesuai dengan ukuran ini yaitu 4 cm Hai nah kedalaman kedalaman real Hai ini Hai satu cm setengah ya teman-teman Hai kalau memang tiangnya besar Hai kita bikin agak dalam banget yang sekitar ukuran 60 kita bikin Hai 2 cm tengah ya karena ini hanya kecil makanya kita bikin 1 cm tengah hai hai oke dan ini untuk yang pinggiran Hai ini kan separoh ya teman-teman ini separoh Hai jadi nanti satu dua tiga belasinya ini separoh tiangnya jadi nanya ini Hai jadi kalau kita nariknya sebelah sini nanti yang separohnya kita balik nariknya ini Hai jadi nanti sama kurangnya Hai karena walaupun kita nanya pas kadang kita salah nariknya juga akan mereset hasilnya kurang bagusnya Hai ini juga kita bikin Hai ini 4 cm sama 4 cm ini 3 cm dengan kedalaman 1 cm setengah hai 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 dan kita kasih enak ini untuk untuk real ya dari sepotang untuk realnya turunnya tiangnya Hai kenapa kita kasih kayu ya fungsinya adalah supaya ini enggak melengkung ya ininya kalau enggak dikasih kasih papan begini dia akan melengkung jadi untuk tarikannya nanti kurang Hai kurang ratanya jadi kita kita kasih bantuan Hai papan atau kayu ini agak tebal ya supaya enggak enggak patah ini Hai juga enggak bengkok dia menanti buat narian jadi lebih kuat lagi ya hai 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 Oke terima kasih itu itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman belum bisa bermanfaatnya untuk teman-teman yang mau belajar Hai bikin mal relip ya teman-teman Hai mungkin jatuhnya begini ya Hai ini yang orang 30 cm kalau yang biasa video yang saya bikin bikin cuman kita enggak secara detail berapa ukuran segininya ini berapa bapaknya ini berapa ukurannya cuman kita langsung aja jadi kurang cara mendetel cara cara menghitung untuk membaginya ya Hai jadi ini 15 dia bagi dua lagi di situ setengah lalu kita bagi lagi ini diambil 4 cm 4 cm 3 cm 3 cm 3 cm buangnya diambil ke sini 2 cm baru kita bikin ini kita bagi ini 2 cm 3 cm masih masih 13 cm kan 30 cm kita ambil 3 cm 3 cm berarti 6 cm masih masih 7 cm ini 4 cm ini 2 cm pas ya teman-teman ketemunya ya Oke terima kasih mudah-mudahan bersama-sama saat Hai yang mau subscribe silahkan ya supaya channel kami bisa berkembang Hai kalau masalah yang nonton banyak nggak itu urusannya yang diatas ya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh